selamat menikmati lombok kalian tau harga sound engine RC yang pabrikan buat gue itu sangat mahal maka dari itu kali ini gue kasih tau cara membuat sound engine sederhana dengan bahan yang murah lumayan keren menurut gue bahannya adalah Arduino Pro Mini ini gue pake Arduino Pro Mini pake yang nano juga bisa oke terus yang kedua adalah FTDI ini untuk input programnya nyambungin ke laptop kemudian mini ampli yang ada potensionya atau yang gak ada juga gak apa-apa kemudian kabel oke kita buka dulu Arduino Pro Mini nya nah isinya seperti ini ya guys ini harganya sekitar 30-40 ribuan seperti ini selanjutnya kita buka juga FTDI nya nah ini harganya juga kira-kira ya 35 ribuan nah ini masih pake mini USB ini nanti disambungin ke Arduino nya nah lalu nanti kita sambungin ke laptop pake mini USB oke selanjutnya ini adalah modul mini ampli seperti ini pokoknya cari mini ampli modul mini ampli yang 5V mau pake potensio atau gak sama aja ini pake potensio biar bisa dimatikan sama dinyalakan seperti ini oke selanjutnya kita harus menyoldernya ya kita harus solder kaki-kakinya ini ini karena gue pake kabel ginian ya kabel soket jadi bisa dicabut oke kalian juga bisa langsung solder di Arduino nya ini gue pake kaki-kaki pin nya ya ini nanti gue shoulder cuma kaki-kaki yang kita butuhkan aja jadi gak gue shoulder semuanya oke untuk skema rangkaiannya kalian bisa lihat gambar berikut ini oke ini gue mau solder dulu ya guys kita solder seperti skema rangkaian tadi oke nah tahap penyolderan udah selesai seperti ini jangan sampai nyambung dari kanannya kaki-kakinya nanti bisa konslet selanjutnya kita solder juga modul amplinya disini kita pake yang input yang R R atau L sama aja nanti speaker nya pake speaker 3 watt speaker kecil lah ini nah disini ada speaker nya ada 2 ya jadi R dan L jadi input nya kita pake R speaker nya nanti juga yang disambung yang R kalau L speaker nya juga L untuk ground nya ini udah nyatu dengan ground battery ground power nya kita pake kabel ya kabel soket yang tadi oke penyel daerah nya gue cut ya ini kabel nya udah tersambung nanti kita tinggal hubungan ke Arduino nya selanjutnya kita sambungkan juga speaker nya ya kita sambung speaker nya nah udah tersambung tinggal kita hubungkan ke Arduino nya ini dia untuk yang input yang di kaki yang mana kalian bisa lihat lagi gambar skema nya nah ini untuk yang ke receiver kita ambil socket female nya karena di receiver ini pake colokan yang male jadi lanjut ke tahap selanjutnya yaitu upload datanya ini pake laptop nah disini FTD nya kita lihat ground sama itunya jangan kebalik ya disini juga ada tulisannya kalau ground yang di ground kita hubungkan gini aja ini ini gak perlu disolder ini udah connect tinggal dimasukin pin nya aja tapi kita harus pegang ini biar gak disconnect nantinya kita colokan mini USB nya oke nah kita pegang ya pegang seperti ini kemudian kita colokan USB nya ke laptop oke guys seperti ini udah nyala lampu nya ya oke kita buka layar laptop nah disini kalian harus download driver sama filenya nanti link nya gue setain di deskripsi jadi berbentuk zip seperti ini nanti kalian extract jadi isinya nanti ada folder rc engine sound kemudian arduino ini driver aplikasinya kemudian ini driver untuk ftdi nya zadik nah kalian install dulu aplikasi arduino ini kalau udah di install akan muncul di desktop seperti itu sebelumnya kalian juga harus install zadik untuk bisa connect ftdi nya ke laptop biar bisa terbaca driver nya nah selanjutnya kalian bisa buka folder rc engine sound disini ada banyak file dan kalian buka rc engine sound yang aplikasi ini kita tunggu nah jadi tampilannya seperti ini ini diabaikan aja ya yang ini kita langsung menuju ke setting setting nya di sebelah sini nah setelah masuk ke setting disini untuk memilih sound nya disini ada start sound untuk suara starter nya kalian pilih kalian tinggal hapus garis miring nya ini gue pilih yang url v8 start jadi seperti ini kita tambahin garis miring misalnya ini yang gak dipilih untuk yang dipilih kita tinggal hapus garis miring nya kemudian untuk choose motor sound jadi ini suara gas nya ini ada banyak diesel scania dan lain lain ini gue pilih yang mustang ya nah gue mau ganti yang ferrari tinggal dihapus garis miring nya kemudian yang di mustang nya kita tambahin garis miring oke seperti itu kemudian kalian masuk ke tab tool di atas sini tool kemudian pilih port nya Arduino Pro Mini prosesor nya Atmega 328p 5V ya kemudian port nya sesuaiin ini com3 ya sudah kalian bisa klip verify di atas ini tanda centang kalian klik terus kalian tunggu loading nya di bawah sampai down compiling tulisannya compiling down nah ini kalau udah down berarti kalian udah bisa upload ini ya filenya untuk upload nya kalian pilih yang tanda panah ke kanan ini kalian klik upload oke ini kalian tunggu lagi ini proses pengupload nanti Arduino Ftd nya akan kedip kedip lampunya ya kalian tunggu sampai don't uploading nah ini udah don't uploading berarti Arduino nya udah terisi file ya udah terisi sound nya kalian bisa cabut langsung dari laptop nya nah selanjutnya tahap percobaan ya guys oke oh iya guys ini penampakannya jadi beda ya ini gue pakai ampli yang beda ini nah lebih kecil gak ada potensio nya soalnya kemarin pas ada kaki-kakinya dia konslet guys jadi kesentuh sama besi ini dia nempel nah kalau ampli kayak gitu tuh sensitif banget nih rawan banget mati kalau kena short circuit gitu ya konslet jadi ya nyari-nyari di toko adanya yang gak ada potensi nya mau beli online lagi kelamaan nah terus ini juga gak bisa lebih dari 5 volt ya ampli ini makanya gue kasih penurun tegangan ini pakai modul powerbank jadi bisa jadi 5 volt pas terus nyambungnya sekarang gue solder gue solder langsung ya gak gak pakai kaki nah ini gue kasih 2 speaker oke oh iya untuk penyambungan ke receiver nya nah disini masuknya kan di ESC ya kabel ESC channel 2 biasanya kabel ESC jadi gak 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 ada slot lagi kan untuk channel 2 nya nah disini gue paralel yang satu ini untuk ke receiver nah nanti ESC nya masuk kesini jadi ini sambungannya sama ini ya di paralel jadi begini ini guys ini ESC nya cabut dulu kemudian kemudian jadi Arduino masuk sini tapi jangan sampai kebalik ya harus min plus sama datanya harus pas loh kemudian yang jadi dari ESC masuknya kesini guys di paralelan tadi nah begini oke sekarang kita sambung baterai nya ini baterai raketan sendiri dari baterai laptop bekas ya baterai jenis 18650 itu oke raket kita nyalakan dulu guys oh iya remote nya belum gue pasang sorry 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 remote nya dipasang dulu nah mantap kita nyalakan saklar nya kemudian di remote nya juga kita nyalakan untuk stater nya kita tinggal tekan ini aja oke mundur nya juga kan aja oke ini getar banget ya karena gak ada block nya taruhnya dibawah kalian bisa denger kalian denger oke jadi seperti itulah saya makasih jadi seperti itulah tutorial nya cara membuat sound engine RC dengan biaya yang relatif murah daripada beli yang pabrikan ya sangat mudah bukan kalian bisa coba dirumah dan jangan lupa ya kalau suka video ini jangan lupa di like terus jangan lupa di subscribe guys oke karena subscribe itu gratis sekian semoga bermanfaat terima dan Terima kasih.